Meskipun Persi Kediri baru menelan kekalahan 2 gol tanpa balas saat dijamu Persi Tata ngerang Senin malam kemarin, namun bayangkara FC tak akan terlena. Bagi pelatih Widodo Cahyono Putra, skuad macan putih sebagai tim kuat musim ini. Laga akan dimainkan di Stadion Brawijaya Kediri pada 31 Juli mendatang. Widodo minta pasukannya untuk tetap waspada dengan kebangkitan tuan rumah yang akan didukung oleh supporter fanatiknya Persik Mania. Masih kata Widodo, hasil minor tim besutan pelatih Javir Roka di laga awal tidak akan menjadi acuan atau patokan, bahwa mereka bisa kalah tapi di home bisa lain ceritanya. Untuk itu, dirinya tetap waspada terhadap Persik, apalagi bayangkara FC sendiri baru meraih hasil imbang 2-2 kontra Persib Bandung di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Minggu 24 Juli kemarin. Dalam masa persiapan sebelum bertolak ke kota Tahu Kediri, Widodo mengaku ada beberapa pekerjaan rumah yang akan dibenahinya. Terutama dari segi penampilan saat The Guardian julukan bayangkara FC bermain imbang di laga perdana. Kata pelatih berusia 51 tahun ini, kemistri akan lebih ditingkatkan. Kemudian akan mengasah ketajaman pemain untuk mencetak gol. Hal lainnya tentang koordinasi lini belakang saat transisi menyerang ke bertahan yang harus diperbaiki. Meski Enggan memandang sebelah mata Persik dan menilai ada beberapa evaluasi yang terus diasah Muhammad Hargianto dan kawan-kawan, Widodo tetap punya target tinggi di laga nanti. Angka sempurna perdana jadi bidikan The Guardian. Diketahui Persik menelan kekalahan dua gol tanpa bala saat dijamu Persita Tangerang. Hasil itu jelas menjadi stat buruk untuk skuad besutan Javiroka yang akhirnya tercecer di urutan ke-16 klasemen sementara Liga 1. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!